Terus sapi sementol seberan satu ton lebih milik peternak asal Subang, Jawa Tengah, dipilih Presiden Jokowi Dodo sebagai hewan kurban Idul Adha. Sapi sementol berusia empat tahun ini bernama Raja, memiliki bobot satu ton lima kilogram. Sapi asal Subang ini dibeli Presiden Jokowi Dodo seharga seratus juta rupiah. Sapi jantan ini dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Ini selaku pelaku ya, tukang arit, gak ngerti tuh sepertinya kayak gimana gitu urusan dengan apalagi setingkat istana. Kita sendiri juga pemasarannya kan lagi sementara ini kan bukan untuk kesana arahnya awalnya. Cuman ya karena mungkin karena ya kata-kata rupiah cekimu kan bahwa bahasa Sunda. Untuk yang Seraja ini timbang terakhir bulan kemarin itu sekitar 1,5 atau 1 ton 5, bukan 50 ya. Presiden Jokowi Dodo juga membeli sapi jenis Cemental Cross dari warga Metro Lampung sebagai kurban yang akan dibagikan di Kabupaten Mesuji. Sapi bernama Mr. Kuang ini memiliki berat 917 kilogram. Memiliki sapi merasa bahagia, sapi yang sudah ia pelihara selama satu tahun itu dibeli oleh Presiden Jokowi Dodo. Cemental Cross jenisnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.